Intro Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Bundini Yaakob, guru sekolah Minggu Dari Kroya Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Nah itu doa saya, nah sebelum belajar silahkan anda semua, kalian semua membuat posisi duduk yang nyaman ya Sehingga leher kita tidak sakit atau pinggang kita tidak sakit ya Nah sudah? Oke kita akan belajar Nah terima kasih untuk kesetiaan anda semua, adik-adik semua, kalian semua yang sudah setia Belajar firman Tuhan bersama saya, guru sekolah Minggu Dari Kroya ya Nah saya percaya semua yang kita lakukan itu pasti Tuhan memberkati Baik sebelum lanjut, sebelum belajar firman Tuhan kali ini kita berdoa dulu ya Supaya Tuhan menolong dan memberkati kita, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bersama Berkati kami semua, dari anak-anak sampai orang dewasa dengan puasa roh kudus Tuhan Supaya kami boleh mengerti firman Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolonganmu, amin Saya ingin bertanya, apakah anda, kalian semua, adik-adik semua pernah mengalami bingung atau gelisah? Nah bingung itu apa ya? Bingung itu hilang akal ya, sehingga tidak tahu apa yang dilakukan Nah ini saya punya contoh, ada anak SD yang sedang bingung dalam menjawab soal-soal ulangan ya Nah ini contohnya seperti ini, fill the blanks with correct word ya Lagi ulangan bahasa Inggris Nah bahasa Inggrisnya apa dalam ulangan ini ya, angka-angka ini 10 dia betul nulisnya, 10 ya Lalu 100 dia bingung ya jawabannya apa ya Dikasih 10-nya itu, E-nya 2, 10 10 ribu apa, nolnya ada, nolnya juga ada, 4 ya Lalu berapa itu, 100 ribu, 10 Ini contoh anak yang bingung ya dalam menjawab soal Padahal tidak seperti itu ya, yang betul ya Nah saya berharap anda semua tidak bingung, kalian semua tidak bingung Nah pada waktu itu jemaatnya selalu nikah itu juga bingung Mereka bingung karena apa? Nah mereka itu bingung soal kedatangan Tuhan Nah kan kita tahu ya, minggu kemarin kita belajar Jemaat Thessalonica itu jemaat yang sangat setia menanti kedatangan Tuhan Nah kali ini jemaat Thessalonica itu bingung tentang kedatangan Tuhan Karena ada pandangan yang keliru Itu sebabnya Pak Paulus menulis surat 2 Thessalonica ini Nah kita baca dulu ya ayatnya dari 2 Thessalonica pasal 2 Ayat 1 dan 2 Nah tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami Seolah-olah hari Tuhan telah tiba Nah jemaat Thessalonica ini sangat rindu akan kedatangan Tuhan yang kedua ya Kedatangan Yesus yang kembali dalam waktu dekat Akibatnya membuat jemaat Thessalonica ini gelisah Bingung, wah mereka khawatir Nanti ketinggalan informasi Sehingga tidak sempat menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Nah apalagi ada orang-orang yang mengaku mereka mendapat ilham roh Bahkan ada yang mengaku mendapat surat kiriman dari Pak Paulus tentang hari Tuhan yang telah tiba Wah aneh ya Nah Pak Paulus itu dia sangat baik ya Dia seorang rasul yang sangat baik Berusaha membetulkan pandangan jemaat Thessalonica yang keliru ini Itu sebabnya Pak Paulus mengingatkan jemaat Thessalonica Supaya mereka jangan tersesat dalam hal waktu kedatangan Tuhan Nah sehingga menjadi lekas bingung dan gelisah Kalau orang tersesat lekas bingung dan gelisah ya Nah di dalam ayat 3 dikatakan Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga Ya Pak Paulus itu tidak ingin mereka disesatkan Jadi tidak boleh bingung Kalau orang bingung gampang disesatkan Nah Pak Paulus itu tidak mau iman mereka menjadi lemah Pak Paulus tidak ingin sukacita mereka berkurang Nah mereka tidak boleh gelisah Kalau orang gelisah itu sukacitanya hilang ya Atau menjadi takut dengan ketakutan yang tidak benar Mungkin kedatangan Kristus itu mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan Sehingga mereka takut dan gelisah Sehingga menggelisahkan banyak orang-orang di Desa Alunika Padahal ya seperti kita sudah pelajari Padahal kedatangan Kristus itu menjadi sumber pengharapan dan sukacita kita Karena pada waktu Yesus datang yang kedua kali kita akan dianggap ya di dalam awan Lalu kita bersama-sama menyambut Yesus dan bersama-sama tinggal selamanya Jadi ada sukacita Nah tetapi pada waktu itu jemaat di Desa Alunika itu banyak yang gelisah Karena memikirkan hari yang mengejutkan itu dan sehingga mereka takut Mungkin mereka tidak siap menghadapinya Atau gelisah mengrenungkan kekeliruan yang terjadi tentang kedatangan Kristus ya kedua kali Nah Pak Paulus itu memberikan mereka Tidak boleh bingung dan gelisah Karena sebelum Yesus datang yang kedua kali Ada beberapa peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua Nah peristiwa apakah itu? Nah coba lihat di dalam ayat 3B Pak Paulus menulis Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa Nah peristiwa apakah itu? Haruslah datang dahulu murtad Apa itu murtad? Murtad adalah seseorang yang meninggalkan ajaran yang sehat Ajaran yang benar Dan tidak lagi melakukan penyembahan yang ditetapkan oleh gereja Dan meninggalkan cara hidup kudus Nah kemurtatan ini bila terjadi Akan menimbulkan atau menciptakan munculnya manusia durhaka Ya atau munculnya antikristus Nah Pak Paulus ini mengingatkan jemaat tesalonika sebelum kedatangan Tuhan Ada peristiwa apa? Yang pertama akan datangnya murtad Nah yang kedua harus datang lebih dulu manusia durhaka Atau si pendurhaka Nah siapa itu si pendurhaka atau manusia durhaka? Di dalam 2 Thessalonika 2 ayat yang keempat dikatakan Siapa pendurhaka itu? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai alat Bahkan dia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Waduh menurut ayat 4 ini dia sangat sombong dan mengaku Allah Bahkan duduk di baik Allah Nah ya gawat sekali nih Pendurhaka atau manusia durhaka itu mereka bekerjanya bagaimana? Bekerjanya dengan diam-diam Dikatakan di dalam ayat 7 Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja Tetapi sekarang masih ada yang menahan Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan Nah apa yang dilakukan oleh si pendurhaka atau manusia durhaka ini? Nah kedatangan di dalam ayat 9 dikatakan Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa seperti perbuatan ajaib Tanda-tanda dan mujijat-mujijat palsu Bahkan di ayat 10 dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat Kepada siapa? Terhadap orang yang harus dinasa karena mereka tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Nah akibatnya apa? Bagi manusia Akibatnya banyak orang akan percaya Oleh karena keajaiban Dan tanda-tanda palsu yang dibuat oleh si pendurhaka Siapa saja yang percaya kepada si pendurhaka Kita dapat lihat di dalam ayat 10 Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus dinasa Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Jadi siapa yang percaya? Itu mereka yang tidak merimla dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Nah sampai kapan hal itu berlangsung? Di dalam ayat 6 dikatakan sampai akhir masa Di mana masa itu hanya Bapak sendiri yang tahu Bapak di surga sendiri yang tahu Ya seperti dikatakan di dalam ayat 6 Nah ketika pendurhaka ini berbuat melakukan mujijat, tipu daya dan macam-macam ya Sehingga banyak orang yang percaya kepadanya Nah apakah kira-kira Yesus itu diam saja terhadap perbuatan si pendurhaka ini Di dalam ayat 8 dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali Nah pada waktu Yesus datang kembali Pada waktu Yesus datang yang kedua kali Apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus akan membunuhnya Dan memusnahkannya dengan sangat mudah Hanya dengan apa? Dengan nafas mulutnya Nah nafas itu Jadi Yesus hanya memusnahkan pendurhaka ini dengan nafas mulutnya Mungkin Wah si pendurhaka manusia durhaka itu sudah musnah Nah bagaimana nasib orang yang percaya kepada si pendurhaka ini? Ayat 11 dan 12 dikatakan Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka Yang menyebabkan mereka percayakan dusta Supaya dihukum orang yang tidak percaya akan kebenaran Yang suka kejahatan Dikatakan di dalam ayat 12 Allah akan menghukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran Dan yang suka kejahatan Jadi orang-orang yang percaya kepada pendurhaka Dan tidak suka kebenaran Akan dihukum oleh Tuhan Nah itu tentang manusia pendurhaka pada hari Tuhan Benaran apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran hari ini? Yang pertama saya ingin bertanya Apakah kalian semua, anda semua masih suka bingung pada hari kedatangan Tuhan? Seperti Jemaat Thessalonica Nah Pak Paulus mengatakan apa? Jangan bingung Pak Paulus menulis jangan lekas bingung dan gelisah pada hari kedatangan Tuhan nanti ya Nah bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu oleh perbuatan si pendurhaka Kita harus mencintai kebenaran Nah bagaimana caranya kita mencintai kebenaran? Kita harus mempelajari firman Tuhan setiap hari Dan mengizinkan firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita Itu satu-satunya cara Nah di buku murid itu ya Ada perbedaan antara pengikut Kristus dan pengikut si pendurhaka Nah nanti kalian dapat mengisinya dengan mudah ya Karena membedakannya dengan mudah Orang yang mengikuti si pendurhaka itu orang yang tidak mencintai kebenaran Tetapi orang yang mengikut Kristus yaitu mencintai kebenaran Nah jadi apa yang harus kita lakukan saat ini Supaya kita tidak tertipu oleh manusia durhaka atau si pendurhaka Yang pertama kita harus belajar firman Tuhan dengan benar ya Supaya jangan disesatkan Seperti saat ini kita belajar firman Tuhan Nah anda semua kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan Karena apa? Karena mencintai kebenaran Nah baik sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan Supaya kita ingat pelajaran ini ya Dari 2 Thessalonica 2 ayat 8 Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya Dengan nafas mulutnya dan akan memusnakannya Kalau ia datang kembali Nah baik kita bersyukur ya Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh hebat dan luar biasa Berkuasa mengalahkan si pendurhaka Hanya dengan nafas mulutnya ya Baik mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini Supaya kita senantiasa cintakan firman Tuhan Cintakan kebenaran dan melakukan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih Karena hari ini kami sudah belajar firman Tuhan Kami diberitahu Tuhan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang Ada si pendurhaka yang membawa orang-orang murtad Walaupun dia banyak melakukan mujijan Tapi berkati kami ya Tuhan Supaya kami tetap percaya akan firman Tuhan Terima kasih Supaya kami tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan saja Dan kuatkanlah iman kami Sehingga kami tetap setia Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali Terima kasih ya Bapak Berkati semua anak Semua orang yang setia belajar firman Tuhan Berkati dalam hidup mereka setiap hari Dan berilah kebahagiaannya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengucap syukuran berdoa Amin Tuhan memberkati-Mu